Intro Ya pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Kali ini kita akan melihat kebahagiaan dari pasangan yang ini benar-benar lagi seneng banget, happy banget Ya ada Surya Saputra dan juga Sintia Lamu Benar sekali nih dalam pernikahan mereka setelah 8 tahun Akhirnya sekarang ini kan Sintia Lamu sedang mengandung nih Bahkan anaknya juga kembang Yeay jadi gak satu langsung dikasih dua Eh sebentar, yakin kembar dua jalan-jalan kembarnya tiga Kita gak tau juga tapi yang pasti Kembarnya dua sih sebenarnya Ini Surya Saputra sempat memposting di Instagramnya, di sosial media miliknya Mengabarkan kepada netizen ataupun juga followersnya di sosial media Akhirnya Sintia Lamusu hamil anak kembar Nah ya pasti kemarin juga sudah melakukan kayaknya acara-acara 7 bulanan Karena sebelumnya kan ada kan acara 4 bulanan juga gitu Nah sekarang ini kehamilan Sintia Lamusu sudah 7 bulan Berarti tinggal 2 bulan lagi Kita juga penasaran kalau misalnya kembar nih pemirsa jenis kelamin babynya ini apa Apakah laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan Atau jangan-jangan langsung lengkap laki-laki dan perempuan Biarkan saja orang tuanya yang bercerita Bagaimana kebahagiaan mereka dalam menantikan kelahiran cambua hati Silahkan Sintia Lamu sudah juga Surya Saputra 8 tahun lamanya menanti kehadiran memungan dalam rumah tangga tentu merupakan waktu yang tak sebentar Bagi pasangan Surya Saputra dan Sintia Lamusu Maka tak heran bila kini keduanya sangat antusias dan tidak bisa membendung perasaan bahagianya Akan anugerah yang diberikan sang pencipta dalam rumah tangganya Kesabaran dalam menantikan kehadiran memungan Nyatanya dalam waktu dekat akan berbuah manis Tak heran bila Surya dan Sintia seringkali membagi momen kebahagiaan mereka Lewat akun Instagram pribadi masing-masing Alhamdulillah sudah 7 bulan Mohon didoakan Supaya masih ada 2 bulan aja ya Semoga 2 bulan ke depan ini tambah bagus, tambah sehat Semua persalinannya sampai nanti persalinan lancang Iya, kalau aku sih ya kami berdua memang Karena kan anugerah ini luar biasa ya penantian 8 tahun Jadi memang kita dari awal tuh gitu dapat kepercayaan Pengen berbagi cerita Jadi niatnya untuk berbagi cerita dengan Ya mungkin banyak pasangan suami istri lain yang seperti kami juga Berjuang ya sayang Seperti itu, jadi mudah-mudahan cerita kami tuh bisa Bisa inspirasi, motivasi Ada orang yang udah menikah lama Mereka semangat udah kendor ibaratnya Udah lah, emang kita gak dikasih gitu Kadang-kadang perlu booster aja, perlu disemangatin lagi Empat bulan itu, empat bulan itu adalah Pada saat ruh ditiupkan sama Allah Daripada sang janin gitu Jadi kita bersyukur, kita memohon dan berterima kasih sama Allah Jadi empat bulan itu Bisa berbadan dua dan diberi kepercayaan akan hadirnya Memungan saja sudah menjadi hadiah terindah bagi Cynthia Namun kebahagiaannya semakin bertambah Menekala dokter mengatakan bila ia mengandung anak kembar Yang diprediksi lewat hasil USG berjenis kelamin laki-laki dan perempuan Lantas apakah keduanya sudah mulai mempersiapkan perlengkapan untuk calon anak kembarnya Kemarin kita juga ada sharing ke beberapa teman-teman laki-laki dan perempuan Alhamdulillah, untuk dokter nanti Kita lihat kondisi Yang terbaik aja Yang pasti kan dari sekarang kita udah berusaha maksimal untuk menjaga keselatan Jadi lihat kondisinya, kalau memang memungkinkan normal ya kita coba normal Kalau dokter bilang sesar ya sesar Pokoknya apa aja yang terbaik Sudah mulai cari-cari informasi Terus nama udah juga Tapi belum final banget Jadi masih ngotak-katik Nama itu kan memang Artinya baik, bagus gitu Jadi udah ada sih gitu listnya Itu udah siap-siapin beberapa Beneran dari kemarin nih maksudnya dia gak sabar dari beberapa bulan Udah setiap ke portokon Lihat baju bayi yang lucu udah mau dibeli aja Aku bilang nanti Layaknya wanita hamil pada umumnya tentu akan mengalami masa-masa ngidam Namun hal ini tak dialami wanita 38 tahun itu Sintia mengaku bila sejak berbadan dua Justru suami tercintanya lah yang mengalami ngidam hal-hal yang terbilang tak seperti biasa Lantas ngidam seperti apa yang dialami Surya Seputra Bapak yang mengalami ngidam tuh Mas Surya Macem-macem jadi jam 1 malam pengen ada sate padang Tiba-tiba jam setengah 4 pagi Pengen nasi goreng kambing di satu tempat yang agak jauh ya Cuman ya buat gue seru lah Samperin samperin sampai dapet Sendiri atau berdua? Sendiri Sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan kehamilan dan perutnya sudah semakin membesar Namun hingga sampai saat ini Sintia mengaku masih tetap aktif di dunia hiburan tanah air Namun lantaran tak ingin istri tercintanya mengalami hal yang tadi inginkan Sebagai seorang suami Surya mengaku akan membatasi aktivitas Sintia Terutama mendekati hari persalinan Ya di B3 juga sampai saat ini aku belum resmi cuti Jadi kemarin sempat ada beberapa show di Jakarta aku masih ikut Sudah perjanjian nih kita berdua Mas Surya juga sudah kasih satu peraturan Nanti kalau sudah memang masanya aku sudah harus cuti, fokus gitu Ya sudah, gak boleh pikirin yang macam-macam Terus nama udah juga, tapi belum final banget Jadi masih ngotak-kotik, nama tuh kan memang pengennya yang artinya bayi, babulus gitu Jadi udah ada sih gitu listnya Sudah disiapin beberapa Sebenernya dari kemarin nih Mas Surya dia gak sabar Dari beberapa bulan udah setiap ke pertokohan Lihat baju bayi yang lucu udah mau dibeli aja Layaknya wanita hamil pada umumnya tentu akan mengalami masa-masa ngidam Namun hal ini tak dialami wanita 38 tahun itu Sintia mengaku bila sejak berbadan 2 Justru suami tercintanyalah yang mengalami ngidam hal-hal yang terbilang tak seperti biasa Lantas ngidam seperti apa yang dialami Surya Seputra? Apa yang ngalamin ngidam tuh Mas Surya? Macem-macem, jadi jam 1 malam pengen ada sate padang Tiba-tiba jam 3.30 pagi Pengen hasil goreng kambing di satu tempat yang agak jauh ya Cuman, ya buat gue seru lah Tapi akhirnya dapat nyari-nyari? Samperin, samperin sampai dapet Sendiri atau berdua? Sendiri Sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan kehamilan dan perutnya sudah semakin membesar Namun hingga sampai saat ini Sintia mengaku masih tetap aktif di dunia hiburan tanah air Namun lantaran tak ingin istri tercintanya mengalami hal yang tadi inginkan Sebagai seorang suami, Surya mengaku akan membatasi aktivitas Sintia Terutama mendekati hari persalinan Ya, di B3 juga sampai saat ini aku belum resmi cuti Jadi, kemarin sempat ada beberapa show di Jakarta, aku masih ikut Udah berjanjian nih, kita berdua masurnya juga udah kasih satu peraturan Nanti kalau udah memang masanya aku udah harus cuti, fokus gitu Yaudah, gak boleh pikirin yang macam-macam Lengkap langsung perempuan dan juga laki-laki jenis kelam ini udah ketahuan, selamat Yeay, itu lagi ya Pastinya Kita mudahkan juga pokoknya semuanya lancar hingga persalinan Jadi kalau sekarang tinggal nyari aja nih baju bayinya yang sepasang perempuan, laki gitu ya Oh lucu Ini kan juga kalau dihitung-hitung 8 tahun menikah, langsung 2 laki-laki dan juga perempuan Jadi udah tenang gitu kalau sekarang Benar, dan semua ini adalah yang namanya masa pertumbuhan anak Itu momennya cepet banget gitu Kayaknya tiba-tiba kelewat gitu Kayaknya anakku juga tiba-tiba udah besar gitu Nah mungkin sama nih Sama ya Terima kasih telah menonton